Intro Penggunaan teknologi NASA untuk hewan ternak itu bisa hanya menggunakan V-terna dan juga dengan menggunakan paket untuk peternakan. Paket untuk ternak kita bisa gunakan V-terna, POC NASA dan juga PPT Hormonik yang kemasan 100 ml. Hormonik khusus yang 100 ml. Kalau V-terna 500 cc dan juga POC NASA 500 cc atau 500 ml. Nah untuk menggunakan paket kita harus campurkan terlebih dahulu ketiganya menjadi satu wadah. Ini menjadi larutan induk untuk teman-teman gunakan kepada hewan ternak nantinya. Pertama kita tuangkan dulu, boleh POC NASA dulu, boleh V-terna dulu atau boleh Hormonik dulu silahkan. Yang penting nanti tercampur secara merata. Nah ini kita pertama V-terna dahulu, kemudian selanjutnya kita campur POC NASA menjadi satu ya. Nah ini warnanya kurang lebih sama menyerupai kehitaman. Kemudian kita campurkan juga PPT Hormoniknya. Nah jadi sebelum kita gunakan apabila kita paketnya adalah V-terna POC dan juga Hormonik kita harus campurkan dulu ketiganya. Kemudian ketika sudah tercampur ketiganya kita harus siapkan tempat yang lebih besar untuk menampung yang sudah kita campurkan. Kecuali teman-teman ingin langsung menggunakan. Nah jadi kalau teman-teman hanya mempunyai misalnya peternakan skala kecil atau skala biasa, tentunya ini perlu disiapkan wadah dulu untuk penyimpanan selanjutnya. Agar penyimpanan bisa menjadi lebih lama. Nah selanjutnya kita simpan ke wadah yang lebih besar. Nah jadi ini kita gunakan botol bekas silahkan botol apapun. Ini adalah botol dari tangguh probiotik yang tempoh hari masih ada. Apapun ya, boleh botol aqua yang 1,5 liter, boleh botol ataupun ember juga silahkan. Nah ini biasanya teman-teman di lapangan sebut sebagai larutan induk. Nah dari larutan ini nanti akan kita gunakan, kita praktekan untuk penggunaan masing-masing hewan ternak. Nah jadi seperti itu teman-teman, kalau kita sudah biasa menggunakan, kita hanya mengambil satu tutup botol. Dari campuran ini digunakan sesuai dengan kebutuhan hewan ternak yang akan kita gunakan. Untuk hewan kecil, seperti unggas, itu kita cukup satu tutup botol saja. Digunakan satu tutup untuk 10 liter air minum. Untuk ternak sedang, kambing ataupun domba itu kita berikan setengah tutup. Atau kurang lebih 5 cc atau 5 mili. Nah karena satu tutup ini kurang lebih 10-12 mili. Nah kemudian untuk ternak besar, sapi, kemudian kerbau atau kuda, itu kita berikan full satu tutup untuk satu ekor perharinya. Jadi teman-teman juga harus membedakan ternak apa yang kita gunakan sehingga nanti dosisnya atau cara penggunaannya tepat. Saat ini kita akan gunakan untuk hewan ternak sedang. Dalam hal ini adalah kambing dan juga domba. Penggunaan pada kambing dan juga domba itu teman-teman bisa lakukan di dua metode. Yang pertama, kita bisa digunakan atau dicampurkan pada hijauan pakan. Nah jadi hijauan pakan. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan pakan yang lain, hanya rumput saja teman-teman bisa campurkan juga di pakan rumput atau hijauan. Kemudian teman-teman juga bisa campurkan dengan pakan tambahan lainnya. Umumnya adalah katul ataupun kulit kedelai, mungkil kedelai dan lain sebagainya itu juga teman-teman bisa campurkan. Dalam hal ini biasa disebut dengan komboran. Nah jadi bisa di dua penggunaan ya. Pertama juga bisa dicampur ke rumput dan juga bisa dicampur ke komboran. Nah rumput yang bagus itu sebaiknya sudah melalui proses pencacahan. Artinya kita luaskan dulu permukaannya dengan cara dipotong menjadi lebih kecil. Kalau teman-teman tidak punya alatnya, bisa digunakan seperti arit ataupun lain sebagainya. Silahkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan ataupun di tempat teman-teman. Kita lihat proses pencacahannya. Kemudian setelah ini yang sudah kita campur tadi, ini ya kalau teman-teman tadi masih ingat. Setelah kita campur, ini adalah campuran fiterna, POC dan juga harmonik. Nanti akan digunakan untuk campuran dari pakan yang kita gunakan. Saat ini kita menggunakan untuk dicampurkan kepada rumput ataupun hijauan. Nah yang sudah kita campur tadi itu kita gunakan kurang lebih dua tutup botol. Nah jadi teman-teman harus tahu, harus bisa juga memperkirakan kebutuhan hewan ternaknya seberapa. Karena dosis idealnya adalah kurang lebih setengah tutup per ekor per hari. Karena di kandang sini kurang lebih ada empat ekor ataupun enam ya. Nanti teman-teman juga silahkan dikalikan saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini dicampur juga dengan garam boleh. Campur dengan gula juga boleh. Kemudian tetes, tebu kalau ada juga boleh. Dan juga ada katul ya. Nah jadi kita coba buat pakan yang lengkap. Nah jadi bukan hanya seratnya tapi juga ada karbohidratnya. Sehingga si kambing itu sudah cukup nutrisinya. Nah ini dicampur secara merata dulu. Sekarang kita siramkan. Boleh pakai alat, boleh pakai tangan. Iya. Nah pencampuran ini boleh pakai tangan ya. Biasa saja. Boleh pakai alat ataupun pakai tangan boleh. Yang penting dicampur secara merata, menyeluruh. Sehingga di semua bagian nanti sudah tercampur dari teknologi kita. Nah setelah dicampurkan air, baru kita taburkan katulnya. Atau kalau teman-teman nggak ada bekatul, susah bekatul. Silahkan boleh pakai apapun yang ada di daerah teman-teman. Seperti mungkin ada polar, kemudian ada kulit kedele, dan lain sebagainya. Umumnya penggunaan ini kurang lebih 3-6 kg. Lagi-lagi tetap sesuai kebutuhan yang ada di peternakan teman-teman sekalian. Nah ketika sudah diratakan baru kita aduk. Aduk secara merata. Nah jadi semua sisi harus tercampur ya. Hijauan atau rumput yang digunakan itu memang sesuai dengan yang ada di lokasi teman-teman sekalian. Nah apapun bisa. Kalau di tempat teman-teman ada jerami ataupun limbah pertanian apapun juga boleh digunakan. Dicampur saja tidak apa-apa. Jaun kering ataupun batang jagung. Nah itu juga boleh digiling dulu kemudian dicampurkan menjadi pakan ternak. Intinya jangan sampai terlalu basah atau terlalu banyak airnya. Ini disimpan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan silahkan. Nah ini disimpan 1, 2, 3 bulan silahkan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kadar airnya tepat. Betul. Nah tidak terlalu basah ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah lembab. Bahasa namanya mamel. Mamel katanya kalau bahasa Godehan. Bahasa Jawa. Iya. Ya jadi. Seperti ini. Nah jadi ini sekitar dalam gerum atau dalam betong. Jadi ketika sudah jadi seperti ini, apabila langsung ingin digunakan silahkan boleh. Tetapi juga kalau ingin disimpan juga boleh. Menjadi nanti fermentasi. Nah jadi disimpan dalam gerum ataupun wadah yang ditutup secara rapat. Itu jangka panjang. Nah itu untuk jangka panjang. Selain kita berikan pada pakan, kita juga boleh campurkan ke air minumnya. Nah jadi kalau teman-teman mungkin membuat pakan juga diberikan. Tetapi sisanya juga ada dan itu bisa digunakan untuk air minum. Kita juga bisa gunakan pada pakan basah atau komburan. Nah sehingga teman-teman juga bisa campurkan ke pakan basahnya. Dan ini kita cukup gunakan sebanyak satu tutup botol. Dicampur ke pakan kurang lebih 3 kg. Nah jadi ini yang kita gunakan adalah kulit kedelai. Kulit kedelai dan juga ada bekatul. Nah ini untuk menjadi pakan basahnya atau komburannya. Nah ini kita campurkan dulu. Siapkan air untuk mencampurkannya nanti. Kita campurkan ya secara merata. Jadi boleh juga dengan campuran yang lain. Sumber energi, sumber serat, sumber protein juga lebih bagus. Bisa gunakan bungkil kedelai ataupun konsentrat yang ada di pasaran juga boleh silahkan. Atau dengan gunakan katul juga tidak apa-apa. Seringkali komburan juga tetap harus dicampur dengan hijauan. Artinya mungkin pagi komburan atau sore hijauan. Nah tetapi kalau memang hanya satu tunggal itu pun tidak masalah. Tidak apa-apa. Nah ini sudah jadi. Kemudian kita sajikan ke hewan. Ternak dalam hal ini adalah kambing dan domba. Bagi teman-teman yang langsung biasanya campur ke ember sini juga boleh. Tidak perlu dicampur dulu ke ember. Sesuai kebutuhan saja. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan menggunakan fiterna, POC, maupun PPT hormonik yang kemudian kita jadikan satu menjadi larutan induk. Kita sudah bisa berikan ke seluruh hewan ternak kita. Tadi kita sudah cobakan untuk membuat pakan dicampurkan ke hijauan dan juga ke pakan komburan. Sehingga teman-teman juga bisa menduplikasi dan juga digunakan untuk hewan ternaknya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat. Demikian dari kami. Tetap semangat, tetap sehat, dan semangat pagi.